Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dan kami sudah mau Pada sempatan kali ini video kami sampaikan Video singkat mengenai 11 alasan Kenapa pekerjaan ISR, PNS, dan P3K menjadi hidaman banyak orang Sebelum kita sampaikan 11 alasannya Alangkah baiknya kita ketahui Definisi ISR secara singkat ISR adalah pegawai pemerintah yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau PPK Dan diserahi tugas dalam suatu jabatan di pemerintahan Mengacu pada Undang-Undang No. 5 tahun 2014 ISR terbagi menjadi dua yakni PNS dan P3K Sekarang teman-teman kita sampaikan 11 alasan Kenapa ISR menjadi hidaman banyak orang Jika 11 alasan ini dirasa kurang nanti silahkan ditambah sendiri Apa alasannya? Alasan yang pertama mempunyai gaji pokok yang tetap Baik PNS atau P3K akan menerima gaji secara rutin tiap bulannya Perisaran gaji tentunya beragam antara satu dengan orang lainnya Kemungkinan akan mengalami kenaikan gaji tergantung pada masa kerja, pangkat, atau jabatan yang dimilikinya Serta pengaturan gaji yang berlaku saat itu Kedua, mendapat banyak tunjangan Tunjangan yang dimiliki PNS atau P3K Baik yang melekat pada gaji pokok atau tidak Disesuaikan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku Antara lain Tunjangan kinerja, tautukin, tunjangan suami atau istri, tunjangan anak, uang makan, tunjangan umum, tunjangan jabatan, tunjangan beras, tunjangan lainnya Serta ada tunjangan provisi khusus seperti dosen, guru, dan sejenisnya Tiga, mendapatkan fasilitas kesehatan Askis Empat, mendapatkan uang pensiun atau jaminan hari tua Lima, memiliki jam kerja yang terjatuh atau teratur Enam, jarang terancam pihak K Tujuh, status usia cukup tinggi Lepas, peluang pengembangan karir lebih pasti dan terbuka Sembilan, bekerja di bawah naungan instansi pemerintah Sepuluh, cita-cita para orang tua Sebelas, menantu idaman para orang tua Yang ke sebelas ini atau yang terakhir ini teman-teman sifatnya relatif bisa iya atau tidak Oke, jadi tadi teman-teman jika dinesa kurang silahkan tambah sendiri alasannya apalagi Ini saja kami sampaikan pada sempatan kali ini Semoga ada saja manfaatnya Maaf jika dalam penyampaian kami terdapat kekurangan tak kesalahan Akhirnya kami sudahi dengan Nabi Lai Taufik Wa Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya